Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Olivier Giroud lagi on fire, kirim AC Milan ke semifinal Coppa Italia. AC Milan mengamankan tiket ke semifinal Coppa Italia setelah menghancurkan Lazio dengan skor telak 4-0, Kamis 10-2, dini hari WIB tadi. Milan arahan Stefano Pioli tampil dominan atas rivalnya tersebut, sebagaimana mereka unggul 3 bola terlebih dahulu di babak pertama. Tim penghuni San Siro itu patut berterima kasih kepada penyerang senior Olivier Giroud, yang di pertandingan ini mencetak 2 gol. Catatan menarik dari pertandingan, bermain di depan pendukungnya sendiri, Milan baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-24 melalui gol Rafael Leao. Itu merupakan gol ke-9 Leao di semua kompetisi pada gelaran 2021 per 22 ini dan itu menjadi statistik terbaiknya untuk sebuah klub dalam satu musim. Keunggulan tuan rumah bertambah di 4 menit jelang turun minum, kali ini Giroud menuntaskan asis Leao sebelum ia menggenapi harinya dengan beres pada masa injury time. Penyerang internasional Perancis itu telah mengoleksi 10 gol dari 8 penampilannya sebagai starter bersama Milan di San Siro. Tak cuma berhenti di situ, Giroud merupakan pemain Milan ketiga yang mampu menjaringkan gol di 4 penampilan beruntun di kandang dalam 10 tahun terakhir, setelah Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Kalhanoglu. Selain itu, Bres semalam menjadi yang kedua beruntun setelah ia mencetak 2 gol dalam kemenangan di derby Milan melawan Inter pada akhir pekan kemarin. Lawan di semifinal, setelah melewati Lazio, Milan sudah ditunggu rival sekotanya, Inter di babak 4 besar. Nerazzurri sendiri lolos ke tahap ini setelah mengalahkan AS Roma lewat skor 2-0, dengan Edin Zeko dan Alexis Sanchez menjadi penentu kemenangan. Menurut rencana, leg pertama babak semifinal akan dimainkan pada awal Maret, selagi Inter akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Selanjutnya giliran Milan yang mendapat jata untuk jadi penjamu di pertemuan kedua, yang bakal diselenggarakan pada akhir April. Pengaruh Perancis makin kental, Milan bidik tiga pemain lagi dari Ligue 1. Pengaruh Perancis di AC Milan kemungkinan akan tumbuh semakin besar setelah manajemen dikabarkan membidik tiga pemain lagi dari Ligue 1 pada bursa transfer musim panas mendatang. Toto Sport menyorot bagaimana Rossoneri berhasil kembali dalam perburuan gelar juara Serie A musim ini berkat Bres Olivier Giroud, penyelamatan-penyelamatan Mike Maiknan, plus intervensi Pierre Calhulu dan Theo Hernandez yang sukses membawa mereka meraih kemenangan fantastis atas Inter. Karena itulah, Ricky Massara dan Geoffrey Moncada bisa tersenyum lebar atas melejitnya pemain-pemain Perancis yang mereka rekrut, tanpa melupakan fakta bahwa Rafael Leau didatangkan dari Lille dan Ismaek Benacer juga lahir di negara tersebut. Tim pencari bakat Il Diavolo selalu menaruh minat khusus pada talenta-talenta terbaik di Ligue 1, dan mereka tidak ragu mengejar pemain-pemain yang berasal dari Perancis yang tampaknya memiliki potensi besar di masa depan, dengan tak terkecuali bursa transfer musim panas nanti. Manajemen Milan ingin merekrut Sven Botman untuk memperkuat lini pertahanan, Renato Sanchez untuk memoles lini tengah, dan Jonathan David untuk peremajaan lini serang dalam rangka meningkatkan jumlah pemain yang berasal dari Perancis maupun memiliki hubungan dengan Ligue 1. Kendati demikian. Terkait berapa besar dana yang harus dikucurkan raksasa seri A tersebut untuk memboyong trio lilai tersebut pada jendela transfer musim panas mendatang masih perlu dilihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!